Jebakan biawaknya dapat guys Waduh guys Aduh mencret lagi guys Waduh dapatnya di kepalanya lagi guys Oke guys Sekarang kita mau cek lagi Jebakan biawaknya guys Entah dapat entah enggak guys Oke guys Dapat guys Jebakan biawaknya dapat guys Wow Amazing guys Biawaknya dapat guys Ini biawaknya guys Waduh guys Aduh mencret lagi guys Waduh dapatnya di kepalanya lagi guys Oh my god guys Dapat guys Besar guys Oh di kepalanya guys Casihan sekali Kemana ini guys Ini biawak hitam lagi guys Buset dah Eden guys Tuh guys Biawaknya guys Tuh guys Duh dia nyeket gitu guys Semakin nyeket dia semakin mati Yaudah kita bantu aja guys Dan ini lihat guys Tuh Oh my god Kali ini biawaknya dapat guys Itu guys Di belakang guys Ini besar banget guys Biawaknya guys Nggak besar banget sih guys Tapi lumayan besar Begitu maksud saya guys Langsung aja kita tangkap ya guys Dan basa-basi Soalnya udah sore Dan biawaknya kasihan guys Pas kena lehernya guys Sebelum dia meninggal Ataupun dia wafat Langsung aja kita Kita kasih napas Buatan dulu guys Oke Tuh guys Biawaknya besar banget guys Badannya besar banget guys Ini Udah berapa kali di jebak ya guys Tapi nggak kena-kena guys Dan akhirnya ini dapat juga guys Ini yang Ini yang kemarin Kena lepas Kena lepas Kena lepas guys Tapi kali ini Dia nggak bisa lepas guys Kali ini dia benar-benar kena Dan benar-benar Terjebak Dan ini lehernya lagi guys Kesin banget guys Dan kita tetap harus waspada Karena buntutnya itu nyabut Dan juga mulutnya itu Bisa-bisa menggigit Dan dia bisa memberontak seketika Jadi harus hati-hati Ini biawaknya biawak hitam guys ya Dan badannya beda guys Ini udah kayak komodo guys Langsung aja kita tangkap Oke Oke guys Langsung kita tangkap aja Ketika kita tetap harus hati-hati Buntutnya ini bisa nyabut Jadi kita harus Untuk pakai ini guys Nah seperti ini caranya Lalu kita pegang Nah seperti ini Buntutnya langsung kita pegang Seperti ini Dan ini Ini udah lembut guys Masih sekali Oke guys Berat banget guys Sumpah guys Ini berat banget guys Gue asap panjang lebar ya guys Oke Kita langsung ikat di rumah Supaya dia gak lepas guys Saya takut dia lepas guys Ini bewaknya mumpung pura-pura mati Langsung aja kita bawa ke sana Oke Berat banget guys Ini ada Kalau dipertimbangkan guys Ini ada lebih Kalau dari 8 kilo 9 kiloan ada ini guys Yowoh Dan tangan saya udah gak muat lagi Luar biasa guys Amazing Very very amazing Bahkan soleh ceceh Tidak pernah Meleset Nah begitu Oke Lalu kita bawa pulang aja ya Kita ikat di rumah dulu ya guys Ya Bewaknya udah saya taruh di rumah Udah saya ikat Kasian guys Lehernya Yang kena jerat itu lehernya Sehingga Saya udah lepasin Saya udah ikat di rumah Di bagian perutnya Harusnya jangan kena lehernya Tapi berhubung Bewaknya besar Sehingga lehernya panjang Jadi dia gak nginjek Menggunakan kakinya Tapi Si jebakan itu Terjepat Ataupun Lepas Karena kesenggol lehernya Makanya Lehernya yang kena Kayaknya jebakannya Dipasangnya besok aja guys Soalnya kayunya udah bengkong banget guys Ini udah gak layak pakai Ya Dia udah gak ada kekuatan lagi Ini harus diganti Dengan yang keras Kalau kayak gini lah Karena dia gak kena guys Saya cuma bawa besok ini guys Sehingga Saya harus Prepare dulu Kayaknya buat Pasang lagi yang baru Jadi mungkin besok guys Besok kita pasang lagi yang baru Untuk Menangkap next Biawa yang akan kita Jebak tentunya ya Oke guys Finally Ini dia Biawa yang tadi kita dapatkan Ini udah kita ikat di rumah Nah Harusnya Jebakannya itu Ngetnya disini guys Sehingga dia gak Mensan Ya Ataupun kecekek Kalau di lehernya ya Jelas-jelas dia kecekek guys Tapi namanya Biawanya udah selalu besar Sehingga Jebakan itu Lepas Bukan karena Kakinya Ya Tapi karena Lehernya Senggol langsung lepas Langsung kejelep lehernya Tapi gak apa-apa guys Finally dia dapat juga Ini udah 3 kali Ini besar banget guys Big size Ininya ini 10 jari ya Lebarnya Ini 5 jari sebelah Dan ini 5 jari lagi Sebelah nih Besar banget Tuh Ini 1 kilan lebarnya guys 1 kilan segini Besarnya nih Ya kalian bisa lihat tuh Amazing banget guys Dan dia ini kenyang banget Ini pun habis mutah ya guys Tadi begitu saya tanggap Dia langsung mutah Biawanya memang seperti itu Supaya untuk mengalihkan Perhatian Dari si musuh lawan Sehingga dia bisa Kabur Dan bau banget Mutahnya tuh bau Baunya guys Kalian harus Tutup telinga Tutup hidung Tutup mata guys Soalnya bau sekali Dan biawanya sekarang ini Posisinya lagi pinsan ya guys Karena dia kecapean Tapi kalian jangan tertipu Karena dia hanya pintar sebentar Dia akan lari Dan ngamuk-ngamuk sebentar lagi Ataupun nanti Kalian lihat guys Ini kakinya besar banget Udah lebih-lebih dari kaki ayam Oh besar banget kan guys Tuh Wow Gemuk banget guys Apalagi ini guys Ini pahanya juga guys Montok guys Dan kalian harus tau guys Posisi biawak ini Dia belum ganti kulit guys Kulitnya masih kotor Meskipun warnanya aslinya cantik Tapi dia masih belum ganti kulit Sehingga warnanya Kehitam-hitaman gitu guys Ditambah dia memang mungkin Bukan biawak kuning Tapi biawak hitam guys Sejenis kayak komodo gitu guys Sekarang bisa lihat nih Ini ganti kulit ya guys Dia belum ganti kulit Kalau dia ganti kulit Warnanya bagus banget gitu Pahanya besar banget Dan ini biawak udah tua guys Pastinya udah tua Karena dia badannya udah besar Dan kulitnya juga udah Hitam banget kayak gini guys Dia udah kayak Komodo guys Guys berhubung udah sore guys Banyak nyamuk guys Saya juga mau mandi guys Ini tuh gatel-gatel Mungkin videonya sampai disini dulu Oke Besok kita review lagi Ini biawak besar banget guys Tuh badannya guys Tuh Wow amazing Very very amazing guys Big size Banyak nyamuk guys Oke deh guys Mungkin sampai disini dulu See you next time Jangan lupa Tonton terus oleh cece Alright Thank you for watching And don't forget To watch another video Bye 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 Terima kasih.